Mbak Jenian, gimana? Saya bisa mulai atau di awal dulu? Mbak Jenian, suaranya kurang jelas Mbak Jen. Baik, Bapak Sarangudin dari Asproditegi atau Asosiasi Program Studi Teknik Geologi ya. Baik, sebelum selesai untuk sesi kedua ini, sesi kedua akan disampaikan mengenai apa itu kurikulum kampus merdeka dari sisi Asproditegi dan juga yang sudah didesain oleh tim GPM dari Departemen Teknik Geologi. Selain dari Bapak Sarangudin, nanti kami berikan maaf dari... Untuk moderator yang akan membahas kembali dalam sesi kedua ini akan saya perkenalkan, yaitu... Selanjutnya, moderator kita di sesi kedua ini adalah Dr. Rehmat Thomas Triadiputranto, SMI. Beliau lahir di Semarang tanggal 11 Desember tahun 1977. Untuk riwayat pendidikan atau matematik. Selanjutnya, menuruskan pendidikan dokter di S3, Institute of Hydrology, RWTH. Beliau adalah staf pengajar di Departemen Teknik Geologi dari tahun 2005 dan sekarang. Beliau sedangkan... ...kewampat berkaitan dengan teknologi yang akan terbiasa di Pak Kemas. Pak Kemas, sudah siap ya Pak? Ya, siap Mbak Chenian. Ya, selamat siang Bapak Ibu, serta mahasiswa, kemudian juga alumni, dan para stakeholder lain. Kita lanjutkan sesi yang kedua kita dalam rangka Kurikulum Kampus Merdeka Departemen Teknik Geologi tahun 2020. Nah, saya nama Thomas dan diperkenalkan tadi oleh MC kita bahwa kita masuk pada sesi yang kedua, pembahasan terkait dengan Kurikulum Kampus Merdeka. Dan pada saat ini akan hadir di tengah-tengah kita dua narasumber. Yang pertama, saya akan bacakan kurikulum dari narasumber yang pertama secara singkat. Nama Salahudin Hussein, tempat lahir di Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian pekerjaan saat ini sebagai dosen senior di Departemen Teknik Geologi, Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Pendidikan beliau untuk S1, lulus tahun 1997 dari Departemen Teknik Geologi Universitas Gajah Mada. Kemudian S2, 2001 lulus dari Coastal Research Laboratory Institute of Geoscience, Christian Albert University, Kiel, Germany. Ini tempat yang sangat dingin untuk berhibernasi. Kemudian tahun 2008 menyelesaikan program PhD di Departemen of Petroleum Geoscience, Faculty of Science, University Brunei Darussalam, Negara Brunei Darussalam. Untuk profesional afiliasi dari Pak Salahudin Hussein ini, anggota dari IAGI, kemudian juga anggota dari IPA, dan juga anggota dari EAPG, dan juga anggota dari PII. Untuk research beliau berfokus pada geologi dinamik, geologi struktur, dan juga tektonik, banyak sekali yang sudah beliau tulis salah satunya tentang Geological Evolution of Kanyang Ridge, East Java, kemudian juga ada Tektonik Reconstruction and Hydrocarbon Potential of Southern Basin, East Java, dan lain-lain terkait juga ada publikasi dari jurnal-jurnal maupun proseding yang sangat banyak, sehingga nanti beliau akan bercita sendiri, dan materi beliau pada hari ini, beliau akan memberikan gambaran terkait dengan kebijakan asproditegi dalam penyusunan kurikulum kampus merdeka. Kemudian untuk pemateri yang kedua, kita nanti akan menampilkan dari internal Departemen Teknik Geologi, beliau adalah Ketua Gugus Penjamin Mutu dari Departemen Teknik Geologi, nama Ahmad Shawki Dayatilah, pendidikan beliau mulai dari SMA, SMA Demak, kemudian S1 dari Teknik Geologi ITB pada tahun 2013 lulus, kemudian selesai S2 tahun 2015 juga dari ITB, kemudian untuk saat ini beliau adalah staf dosen di Departemen Teknik Geologi, mulai dari 2015 hingga sudah cukup lama bergabung dengan kita, dan kemudian juga ada beberapa proyek yang terkait dengan geologi struktur, yang juga sedikit diperminyakan, Basement Fracture Play Study on Sunda and Asri Basin, kemudian Geological and Geophysics Study NSO Block yang diperminyakan, dan sampai saat ini beliau juga mengampu beberapa mata kuliah terkait dengan geologi struktur, geodinamik, dan lainnya. Nah, untuk yang pertama, nanti waktu yang diberikan dari Panitia, satu jam total untuk presentasi 45 menit dan diskusi 15 menit. Jadi nanti kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan untuk presenter, kami persilahkan dengan mengetik di blog chat, ataupun nanti kalau malas mengetik gitu ya, mungkin bisa berikan informasi kepada kami terkait dengan pertanyaan yang ingin disampaikan. Moga Mas Salaudin supaya lebih banyak untuk mempresentasikan kepada kami semuanya. Waktu dan tempat kami persilahkan Mas Salaudin. Baik, terima kasih Mas Thomas dan selamat siang. Salam sejahtera kepada rekan-rekan dari teknik geologi UDIB dan juga para partisipan, saya rasa di sini juga hadir dari stakeholder dari luar kampus ya. Terima kasih, selamat bergabung. Dan untuk Panitia ini, mohon saya dibantu apabila saya mengalami koneksi buruk ya. Nanti mohon saya di miss call atau di handphone, karena beberapa kali saya webinar ada problem di koneksi. Jadi biasanya begitu saya akan segera switch kartu Mas, jadi mohon dibantu. Kemudian kalau misalkan ada pertanyaan tertulis, itu sangat memudahkan. Jadi mohon nanti juga sambil ketik saja di chat dan nanti saya percaya nanti moderator akan mengundang satu-satu untuk diskusi. Baik, di kesempatan kali ini, saya mewakili asosiasi program studi teknik geologi Indonesia itu mencoba berkontribusi begitu ya, sharing terkait dengan implementasi kampus merdeka pada prodi kita ini. Nah, ini apa namanya, mungkin untuk bagi yang belum kenal as prodi tegi, kita sekarang itu sebetulnya sudah dari Sabang sampai belum Raukes ya, tapi Papua sudah ada juga. Dan ini sebetulnya datanya sudah expanding menjadi 36 prodi, jadi luar biasa memang. Ini merupakan satu kekuatan sebetulnya bagi pendidikan tinggi teknik geologi di Indonesia. Karena kita akan punya jejari yang baik, luas, kemudian juga kita bisa melakukan pemerataan pendidikan bagi para anak bangsa. Nah, terkait dengan isu saat ini, kita terus terang memang menghadapi satu disrapsi gitu ya, di dalam pendidikan, tidak hanya di kampus, tapi sebetulnya dari pendidikan dasar juga terkait dengan terminologi kampus merdeka. Bisa dikatakan disrapsi karena memang membawa satu perubahan yang luar biasa, baik dari sisi struktur maupun dari sisi culture. Dan ini, apa namanya, mudah-mudahan kita tackle bersama-sama di sini, berjabat tangan di as prodi tegi bagaimana kita bisa melewati perubahan ini. Nah, perubahan ini sebetulnya bukan perubahan yang buruk, saya sebetulnya sangat mendukung sekali secara pribadi ya, karena ini akan memberikan fleksibilitas yang luar biasa bagi kampus dan para stakeholder. Karena memang ke depan masa yang akan datang itu, sistem tidak lagi menjadi rigid ya, yang namanya cross-disiplin itu akan menjadi sangat lazim, karena itu memang tuntutan peradaban begitu ya di situ. Nah, saya percaya sebagian besar dari slide ini pernah dibaca oleh rekan-rekan di UDIP ya di sini. Saya cuma sharing ulang saja dengan beberapa penekanan dari sudut pandang kita di sini sebagai pelaku pendidik di kampus di bidang teknik geologi ya. Baik, jadi ada empat pokok kebijakan kampus merdeka, dari yang satu pembukaan program studi sampai yang keempat mengenai hak belajar di luar prodi. Nah, di sini sebetulnya yang relevan dengan kampus itu sendiri sebetulnya nomor satu dan nomor empat begitu ya. Nomor dua dan nomor tiga itu lebih ke arah administrasi sebetulnya bagaimana kita mengakreditasikan diri. Tetapi sebetulnya perubahan yang diharapkan, yang bisa diantisipasi itu bisa di tackle, dihadapi dengan dua ujung ini ya, nomor satu dan nomor empat. Nah, di kesempatan kita kali ini kita akan fokus di nomor empat dulu yaitu bagaimana kita mengakomodir hak mahasiswa untuk belajar di luar prodi di mana sebetulnya ini akan mengakibatkan empat perubahan yang di mana prodi harus siap. Yang pertama perubahan kurikulum, yang kedua mempersiapkan administrasi pendukung, yang ketiga membuka jejaring kolaborasi, dan yang keempat, nah ini yang terbesar sebetulnya perubahan culture itu sendiri. Jadi bagaimana kita memandang sistem belajar-mengajar dengan tidak lagi melihat mangkok sendiri, tetapi juga mengundang orang lain memberi warna di dalam pendidikan kita tersebut. Jadi ini perubahan culture yang menurut saya sangat-sangat positif, mendukung keberagaman di Indonesia, dan terus terang nanti one world, dunia itu menjadi tanpa batas. Nah, dalam aturan permendikbud di sini bahwa mahasiswa merdeka itu sebetulnya dia memiliki hak yang namanya hak artinya pilihan, dapat diambil, dapat tidak. Jadi mereka berhak mengambil kuliah di luar perguruan tingginya, di luar kampusnya, itu kira-kira setara dengan dua semester, dan bisa juga mengambil kuliah di prodi yang berbeda, tapi masih di satu universitas setara dengan satu semester di sini. Nah, ini simpel sebetulnya, jadi kita hanya menyediakan, oke, dua semester Anda boleh di luar kampus, terserah Anda mau ke Bandung, Jakarta, ke Aachen, ke Australia, silahkan. Dan yang satu semester, silahkan Anda kuliah sambil nyari jodoh, misalkan di hukum, di sospol, di ekonomi, begitu ya. Simpel sebetulnya. Tetapi yang tidak simpel adalah, nah cabang di bawah ini, kita harus menyediakan kurikulum yang fleksibel, di mana kurikulum tersebut memfasilitasi ada yang mengambil hak dan ada yang tidak mengambil hak di sini. Jadi kurikulum tersebut harus bisa mengakomotif dua tipe mahasiswa ini, begitu ya di sini. Jadi yang pertama, semua mahasiswa akan sepenuhnya dia akan menempuh pendidikan di prodi kita. Sebetulnya ini kalau dari apa namanya, curhatnya Pak Menteri, itu beliau nggak suka dengan mahasiswa tipe ini, ini katak dalam tempurung, gitu ya. Nggak mau lihat dunia luar. Jadi didorong mahasiswa itu memang mengambil haknya. Hak di luar perguruan tinggi maupun di luar prodi. Nah di sini, jadi tadi ini akan membutuhkan kurikulum yang fleksibel, jadi keduanya bisa menempuh kurikulum yang sama. Kan tidak mungkin kita untuk prodi sarjana kok dua kurikulum, gitu ya. Karena satu prodi ya satu kurikulum mestinya. Nanti kalau kurikulum beda ya bikin prodi baru aja. Baik, nah sebetulnya Dikti itu memberi beberapa arahan di sini untuk model kurikulum merdeka. Misalkan ini saya sebut sebagai sistem 4-5-6. Jadi yang semester 4 ngambil di apa namanya, di dalam perguruan tinggi, tetapi di luar prodi, 5-6-nya di luar perguruan tinggi. Boleh, gitu ya. Atau mau modifikasi, silahkan ini ada 5-6-7. Nah ini. Ini sebetulnya kalau dari sisi kita di geologi ini cukup enak. Kenapa? Karena umumnya sebagai pendidikan tinggi keteknikan, biasanya basic engineering dan basic science itu harus diperkuat satu tahun ya. Sehingga otomatis sebetulnya kesempatan untuk memperdalam keilmuannya itu ada di tahun ke-2 atau semester 3-4. Nah kalau di model yang sebelumnya semester 4 sudah boleh keluarkan, emang gitu ya. Jadi sebetulnya kita seperti melepas anak didik yang belum matang untuk mereka menyelami dunia luar begitu ya. Atau, nah ini sistem paron gitu ya. Jadi 2 per 3. Jadi antara semester 2, semester 3 dia sudah boleh ngambil apa namanya, mata kuliah-mata kuliah semester pendek gitu ya. Di mana itu boleh diambil di dalam perguruan tinggi beda prodi. Juga sistem 4 per 5 antara semester 4, semester 5, semester 5, semester 6, atau semester 6. Nah di sini memang ada, kita bisa juga mengubah itu semester 6 itu nggak ada. Misalkan jadi 6 per 7 juga boleh, boleh ya. Karena patokannya itu adalah sebetulnya 127 menit untuk 1 mata kuliah ya di sini. Jadi itu sebetulnya bisa diselesaikan di tengah semester atau semester pendek ya. Nah jadi tidak harus 1 semester sebetulnya apabila dia ingin menempuh mata kuliah di luar perguruan tinggi. Nah ini sebetulnya apa namanya, dari si Asbitegi sebetulnya mengharapkan apa namanya, karena kita menyadari antar kurikulum kita kan tidak bisa diseragamkan. Misalkan 60% seragam juga mungkin apa namanya, sudah bagus begitu ya. Jadi sebetulnya ada harapan agar para prodi itu juga menyediakan semester-semester pendek bagi pembelajar dari luar prodi, alangkah baiknya begitu ya. Kenapa? Karena ini memang menjadi pokok diskusi adalah ketika kita menerima, misalkan prodi A begitu ya, menerima mahasiswa dari luar prodi. Maka prodi A ini kan harus berhitung sumber daya manusianya ya, human resources-nya. Berapa sebetulnya dia bisa mampu menampung mahasiswa dari luar prodi. Baik dari sisi kelas, dari jam belajar maupun dari tendiknya ya, dari dosennya ya di sini. Nah ini semua kan akan lebih mudah kalau misalkan memang slotnya kosong ya itu di semester pendek. Itu sebetulnya lebih memudahkan. Nah mudah-mudahan ini menjadi wacana juga begitu ya di rekan-rekan undip. Karena kalau undip sudah membuka pintu, insya Allah nanti prodi lain juga buka pintu juga gitu ya. Jadi triggernya nanti dari teman-teman undip ini luar biasa. Baik, nah atau prodi mengusulkan ya di sini. Jadi silahkan ini blank screen gitu ya, mau dimodif seperti apa. Dari tiga model tadi menghasilkan model keempat, kelima monggo gitu ya di sini. Baik, nah mari kita melihat sedikit filosofi di sini yaitu mengapa kurikulum merdeka itu hadir. Karena memang milenial yang kita masuk ke kampus kita sekarang itu tantangannya sudah berbeda ketika kita dulu belajar di prodi kita gitu ya di sini. Jadi kita bisa lihat ya tren dunia ke depan itu. Jadi ada perubahan ekonomi, perubahan demografi, entah jumlah penduduk meningkat banyak atau setelah Corona ini menjadi berkurang, kemudian ada globalisasi global, ada perdagangan antarnegara, dan lain sebagainya ya. Termasuk kelas menengah yang semakin membesar, sumber daya alam yang semakin sedikit, perubahan iklim yang susah dihadapi, kemudian kemajuan teknologi gitu ya. Ini semua akan menjadi mereka hadapi. Nah, apakah kemudian ilmu kita itu memungkinkan mereka untuk menghadapi itu semua? Selama ini kita dengan mudah berkilah. Kalau mau silahkan ambil jenjang studi selanjutnya ya, tapi mestinya tidak seperti itu karena yang namanya sarjana ya memang tugasnya bukan sekolah lagi, tapi memang sudah langsung menerapkan keilmuannya. Nah, kemudian dari Millennial Development, ada beberapa nomor di mana itu sebetulnya akan mereka hadapi. Nah, ini sebetulnya slide ini. Kalau bisa dilihat oleh anak didik kita, itu akan bagus sekali karena mereka akan bisa menentukan jalan mereka ke depan. Begitu ya, misalkan dari teknik geologi dia pengen kemana nih? Apakah pengen ke masalah lingkungan hidup? Apakah masalah kelangkaan air? Ini mas Thomas jadinya nanti. Kemudian atau dia pengen ke IT-nya, atau dia menghadapi misalkan menyiasati resources dengan meng-create resources baru. Nah, ini bagus gitu ya, karena biar mereka melihat peluang ke depan itu akan sangat luar biasa. Nah, ini seperti di slide pertama tadi, perubahan ini, tantangan ini sebetulnya bisa dihadapi dengan dua cara. Nah, pertama paling mudah bikin prodi baru gitu ya. Ini nggak ribet ya, bikin aja prodi baru dengan kurikulum baru, tampang gitu ya. Namanya juga lebih menjual. Karena biar bagaimanapun biasanya mahasiswa baru masih lihat nama prodi kan gitu ya. Prodi XYZ itu lebih keren daripada prodi X gitu ya, misalkan. Nah, tetapi ada batasan juga dari dikti ya, membuka prodi ada ketentuan juga. Misalkan jumlah dosen minimal dan lain sebagainya ya, tentu tidak mudah. Nah, yang paling mudah beradaptasi itu sebetulnya software kita yaitu kurikulum. Nah, di sini kita akan memberikan hak di mana mereka boleh menuju cita-citanya dengan belajar di prodi lain yang lebih siap memberikan materi tersebut. Karena kita sadar sekarang tidak mungkin satu prodi bisa menyiapkan peserta didiknya tanpa sumbang sih dari prodi-prodi atau disiplin ilmu lain begitu ya. Jadi, ini paling mudah. Jadi, kita siapkan saja kurikulum yang fleksibel sehingga mereka kemudian bisa mengejar trend yang akan mereka hadapi. Nah, kalau kita lihat di sini, tadi kalau judulnya untuk pertemuan kali ini ini kan oleh teman-teman undir kan industri 4.0 ya. Nah, ini kita lihat di sini sebetulnya ya. Nah, semua orang sepakat bahwa industri 1.0 itu industri mekanisasi gitu ya di sini. Jadi, penemuan mesin uap, kemudian industri 2.0 itu bagaimana kemudian kita memanfaatkan listrik dan industri yang dihasilkannya. Kemudian kehadiran komputer itu memicu industri 3.0 ya di sini di mana kemajuan komputasi dan IT dan puncak dari industri 3.0 ini adalah industri 4.0 yaitu konektivitas. Dan nanti konektivitas ini di mana manusia itu akan memiliki hub berupa komputer begitu ya. Jadi, ini yang disebut sebagai otonomi gitu ya. Nah, bagaimana dengan bidang kerja kita? Nah, kalau industri 1 dan 2 ini geologi masih oke gitu ya. Karena mereka yang provide kebutuhan industri. Tapi begitu memasuki industri 3.0, interaksi kita itu sudah equal gitu ya. Jadi, dengan kemajuan IT sekarang kita membutuhkan IT untuk support pekerjaan kita. Nah, sekarang industri 4.0 mestinya industri yang leading gitu ya. Jadi, ini yang apa namanya banyak yang kita baca ramalan-ramalan pekerjaan-pekerjaan yang bisa hilang di industri 4.0 ya. Kenapa? Karena industri yang akan leading ya di sini. Nah, ini yang harus disiasati oleh pekerjaan kita begitu. Sehingga anak bibik kita itu bisa beradaptasi di 4.0. Bahkan Jepang dan Jerman sudah ke 5.0 begitu ya. Nah, ini bagaimana kita merangkul trend dari machine learning, internet optics, dan sebagainya di mana kita memberikan ruang pada algoritma-algoritma yang ada untuk membantu pekerjaan kita. Di mana sekarang manusianya, ahlinya itu lebih ke arah supervisi dan connecting the dots gitu ya di situ. Jadi, itu yang sebetulnya menjadi renungan kita. Apakah sebetulnya kurikulum kita sudah kesana atau kita masih sebetulnya janjian kurikulum kita masih di 2.0 ya. Saya juga cukup malu mengakui. Karena, saya itu sebetulnya geologis 2.0 ya masih. Jadi, lebih senang megang palu daripada megang komputer. Nah, jadi ini menjadi renungan bersama ya bagaimana kita kemudian memberi ruang kepada peserta didik kita dengan kurikulum kita ini. Jadi, memang ke depan pekerjaan itu sifatnya akan lebih advance ya dengan machine learningnya di sana di mana ya kita harus memberi pemahaman kepada peserta didik kita untuk masa yang akan datangnya di situ. Nah, sehingga kemudian, apa namanya, Pak Menteri itu kemudian menggulirkan pembelajaran di luar kampus. Begitu ya. Jadi, ada 8 bentuk di sini. Nah, mengenai modelnya, Monggo tadi model 1 yaitu model 4-5-6, model 5-6-7, atau model paron tadi begitu ya dengan semester-semester pendek. Monggo ini kebebasan, namanya juga merdeka ya. Jadi, kebebasan di dalam prodi untuk memilih. Yang penting targetnya tercapai yaitu target mengantarkan anak-anak didik kita menyambut masa mereka sendiri yang tentunya mungkin, apa namanya, borderless begitu ya di situ antar disiplin ilmu, borderless, antar negara borderless begitu ya. Jadi, ini yang harus kita pikirkan. Nah, untuk itu mereka harus memang keluar dari mangkoknya ya di sini. Jadi, entah itu dengan pertukaran mahasiswa, entah itu magang, entah itu dia membantu mengajar di tempat lain atau melakukan penelitian, kemudian ikut di dalam proyek-proyek kemanusiaan, wirausaha, kemudian dia melakukan proyek independen atau dengan KKN ya. Ini KKN ini memang bentuk paling simpel sebetulnya. Nah, di sini mengapa tadi di slide depan kami singgung bahwa kita harus menyiapkan administrasi, karena di sini kurikulum merdeka itu pasti membutuhkan dukungan administrasi yang rapi. Nah, ini yang saya terus agak khawatir ya, karena saya rasa kita di, apa namanya, culture kita itu belum terlalu kuat di bidang administrasi ya, gitu ya, kerapian administrasi. Ini sebetulnya tidak cuma melulu di kampus ya. Silahkan aja lihat di PDDikti. Jadi, bagaimana database baik itu dosen maupun mahasiswa update-nya juga cukup makan waktu ya. Nah, ini jadi itu membutuhkan administrasi memang dari semua jenjang, dari prodi, kemudian fakultas, kemudian universitas, bahkan sampai ke Dikti, begitu ya. Itu memudahkan. Satu saja tidak seimbang, sayang sekali, begitu misalkan kita mengirim peserta didik kita, mahasiswa kita ke prodi X di kampus lain. Nah, ternyata mereka upload nilainya baru keluar dua tahun. Wah, ya susah kan ya, gitu. Nah, ini yang memang harus menjadi konsekuensi yang harus kita pahami bersama, yang menjadi energi kita bersama untuk berubah mempersiapkan infrastruktur ini. Nah, kemudian, bagaimana kemudian mahasiswa magang? Monggo, ini juga pilihan yang baik ya di sini. Jadi, mereka memilih salah satu tempat untuk magang, dan kemudian dia magang. Silahkan dia satu atau dua semester di sini. Nah, dulu ketika kami mendengar kurikulum ini muncul, salah satu resistensi. Nah, ini resistensi pasti ada ya. Yang namanya perubahan harus ada resistensi. Pasti ada pertanyaan, bagaimana mereka ketika mengambil di magang, sementara mereka harus masih mengejar kredit di prodi-nya. Karena yang namanya S1 tetap harus 100. Ketika dia magang satu tahun saja, itu bagaimana kuliahnya? Nah, dulu itu resistensinya luar biasa. Ya, tetap harus ada tetap muka, gitu ya. Minimal 75%. Nah, hikmah dari coronavirus itu sebetulnya itu enggak masalah, gitu ya. Kuliah online sekarang enggak ada masalah. Nah, ini blessing in disguise sebetulnya ya. Jadi, saya melihat sebetulnya antara Pak Gepluk ini dengan kurikulum merdeka itu luar biasa sinerginya. Mohon maaf kalau katanya kurang tepat sinergi. Tapi yang jelas ada mutualis di sana ya, di situ. Yang mengantarkan pemahaman kita bahwa fleksibilitas itu penting. Oke, kemudian yang ketiga, mengajar di tempat lain. Boleh, gitu ya. Ini, ini apa namanya, misalkan kita mengalami geografi. Boleh, nah ini malah bagaimana kita butuhkan itu. Atau misalkan ketika saya ada riset tentang tanah, saya membuka asisten dan misalkan ilmu tanah. Nah, bagus sekali, begitu ya. Jadi, ini menarik sebetulnya skema ini. Kemudian penelitian. Nah, penelitian ini boleh di lembaga riset di, apa namanya, di internal, di dalam kampus ataupun di luar kampus. Nah, ini juga menarik ya. Berarti kan, apa namanya, dosen itu harus bersinergi membentuk lembaga riset. Kenapa? Karena legalnya ada di sana, begitu ya. Lembaga lah yang bisa memberikan nilai, bukan dosen perorangan, begitu ya. Jadi, ini menarik bagaimana kita menuburkan kembali lembaga-lembaga riset di kampus di sini ya. Karena nanti jangan khawatir ya, yang bantu juga dari kampus lain. Ya, itu ya menarik. Nah, kemudian ini, mahasiswa-mahasiswa kita kan ada yang, apa namanya, karakteristiknya dia sangat sosial sekali. Arahkan saja kepada proyek kemanusiaan, muncul sana, gabung, ada bencana alam di Sumangkat sana, mohon gue silahkan gitu ya. Kuliahnya gimana? On ya di situ. Jadi, ini memang membutuhkan fleksibilitas kita bersama. Yang penting kita melihat, mereka doing something good, greater good gitu ya. Sesuatu yang bagus untuk masa depan mereka itu harus didukung. Wira usaha. Nah, buka toko, buka usaha sendiri, baik startup, walaupun cuma toko pulsa, harus didukung juga ya. Jadi, yang penting mereka bisa menelurkan di dalam bentuk tulisan berupa proposal dan laporan. Nah, ini penting gitu ya. Jadi, nggak cuma waton usaha, tapi nggak terorganisir. Itu bukan pola pikir sarjana ya. Nah, di sini anak-anak didik kita yang ingin berusaha diarahkan ya. Mereka harus sistematik, punya target, punya rencana, blueprint, master debut. Ini saya percaya sebetulnya di kampus-kampus sudah ada mata kuliah yang mendorong kewirausahaan ini. Saya dulu pernah usul kepada rektor saat itu bagaimana kalau mata kuliah kewirausahaan itu nggak ada kelas. Mau usul usaha belajar di kelas. Suruh mereka langsung membuat startup-nya sendiri gitu ya. Itulah yang dinilai. Yang nilainya bukan berhasilnya ya, tapi prosesnya gitu ya. Bagaimana mereka meng-create ide mereka itu. Ini sebetulnya ada di dalam sistem pembelajaran luar prodi. Nah, studi independen. Nah, studi independen di sini, dia ibaratnya belajar di rumah ini. Jadi, ada tipe mahasiswa kalau di kelas tidur, mungkin saya dulu termasuk begitu ya. Tapi kalau disuruh otodidak ya senang. Nah, ini boleh ya. Dia melakukan hal tersebut di sini. Jadi, yang penting dia mengajukan proposal, dia ingin belajar apa ya di sini. Mungkin ini terkait dengan proposal skripsinya. Ya, itu boleh ya di situ. Jadi, harus difasilitasi. Dalam mengerjakan proposal, dia mesti research ya. Baik itu dari literatur, perpustakaan, atau browsing. Nah, ini harus dihargai dengan satu penilaian ya di sini. Nah, kalau kita lihat dari satu sampai tujuh ini luar biasa tugas dosen ya akhirnya. Padahal katanya semangat kurikulum merdeka itu meringankan beban dosen. Tapi kalau kita lihat di sini, semua proses itu harus dinilai oleh tim dosen di Prodi. Ya, itulah ya. By product kita. Kita memang harus mencerdaskan anak didik kita di situ. Nah, ini bagian yang terakhir bagaimana proyek di desa ini KKN sebetulnya ya. Jadi, mereka sekarang itu kan KKN tematik. Mereka menentukan sendiri desanya mana, proyeknya apa. Kemudian mereka survei. Kemudian mereka melakukan seleksi tim dan lain sebagainya ya di sini. Nah, ini harus diakui kurikulum merdeka. KKN itu bisa di-extend. Luar biasa ya. Kenapa? Karena targetnya kan product. Targetnya itu result, result-oriented. Mungkin selama ini KKN kan cuma menyelesaikan beban saja ya. Tapi kelak mereka, generasi milenial itu datang ke desa dengan satu target yang harus diselesaikan. Bisa satu semester, bisa dua semester. Why not? Yang penting dia punya product, punya result di sana. Result-oriented. Nah, maka ini slide terakhir saja ya. Bagaimana kemudian disrapsi ini ya. Itu kemudian menggedor juga pemahaman terhadap kurikulum teknik geologi yang pernah didiskusikan di ASPRO di TEGI. Jadi ini waktu bulan April tahun lalu ya. Di sini ini apa namanya. Pernah menelurkan bagaimana kita melihat distribusi mata kuliah penyeragaman topik dan kompetensi sehingga antar prodi itu mudah berkoneksi gitu ya di situ. Jadi ada kesamaan bangun struktur kurikulum yang diharapkan. Jadi struktur kurikulum itu setidaknya dia menyajikan tiga kompetensi inti pendukung dan lainnya. Di sini yang itu dijabarkan melalui lima topik atau lima apa namanya, ini ya, lima bahasan ya di sini. Jadi yang pertama, dasar sains dan dasar engineering, yang kemudian dasar geologi, kemudian dilanjutkan oleh geologi rekayasa dan desain rekayasa ya di sini. Kemudian dia dilengkapi oleh kompetensi humaniora. Nah, bagaimana kita mencermati peta kurikulum yang bagus ini dari Asprodi Tegi, kalau kita lihat sebetulnya maka yang berpotensi untuk dilakukan di luar prodi itu sebetulnya humaniora ya di sini. Jadi mata kuliah-mata kuliah yang terkait dengan Pancasila, keluarga negara, filsafat, bahasa itu kan monggo saja, hukum juga ya, manajemen, sosiologi itu silahkan ditempuh di prodi lain ya di situ. Kemudian untuk yang kompetensi pendukung, jadi yang terapan sifatnya, baik itu geologi rekayasa maupun desain, ini bisa diambil di luar perguruan tinggi. Jadi inilah harapan Asprodi Tegi sebetulnya ada lalu lintas mahasiswa kita gitu ya, dari satu prodi ke prodi di tempat lain ya. Motivasinya mungkin dosenya terbaik di sana atau mungkin pacarnya di sana, nggak apa-apa ya anak muda ya di situ. Tapi yang jelas ada mobilitas. Nah ini mobilitas inilah yang sebetulnya diharapkan Pak Menteri dengan ide kurikulum merdeka, keluar dari kotak gitu ya, out of the box. Suatu saat nanti mereka akan hidup dengan without box ya, ini yang harus kita fasilitasi. Oke. Nah bagaimana kemudian prodi menyusun desain kurikulumnya? Nah ini di bawah gambaran saja. Kita berikan 4 semester itu, itu inti keilmuan, baik itu sains, engineering maupun geologi selesaikan di dalam 4 semester. Jadi kira-kira 50% mata kuliah kita selesaikan di sana gitu ya. Nah kemudian memasuki 5, 6, 7, ini mestinya mata kuliah kompetensi pendukung, geologi rekayasa, desain rekayasa kita berikan di sana. Di mana mereka fleksibel saja mengambil ya di situ dari satu prodi ke prodi lain. Nah ini memang apa namanya masih jangka panjang harapan kami memang nanti ada komunikasi yang baik di ASPRO di TG dengan ide mobilitas mahasiswa ini. Agar misalkan bagaimana misalkan kuliah-kuliahnya itu set tetapi ada juga yang diberikan secara online. Ini akan memudahkan sebetulnya baik itu dari sisi biaya hidup mahasiswa, kemudian beban perjalanan begitu ya dan juga membuat mereka fleksibel mengambil di beberapa kampus misalkan. Karena mereka ingin mengejar yang terbaik ya di situ. Nah semestinya kalau kita menerapkan semester-semester pendek, insya Allah nanti lulusan geologi mungkin nggak 8 semester gitu. Karena memang ke depan tantangan mereka semakin cepat mereka masuk di real world gitu ya, dunia nyatanya itu semakin bagus ya. Karena disitulah mereka akan menerapkan pengetahuan yang mereka tempuh di kampusnya ya. Jadi jangan sampai seperti yang ada gejala yang disampaikan Pak Menteri, postpone reality ya di situ. Jadi melambat-lambatkan lulus, mereka sudah lihat realita yang di luar itu seperti apa. Mereka malah eager ya, mereka ingin sekali untuk langsung nyemplung ke sana ya di situ. Itu harapan kita semua. Demikian apa yang bisa kami sharing di sini. Mohon masukannya, mohon diskusinya ya. Dan saya juga tidak sabar menunggu bagaimana desain kurikulum. Saya ingin nyontek gitu ya, desain kurikulum dari teman-teman undit. Demikian Mas Thomas, saya kembalikan ke moderator. Atur Nuhun, terima kasih. Ya, Mas Alaudin, menarik sekali tadi informasi yang diberikan dari ASPRO DTG ini sangat menginspirasi bagi kami semua yang juga mempersiapkan kurikulum kampus Merdeka ini ya. Jadi informasi yang sangat informatif bagi kita semua terkait bagaimana metode model kurikulum Merdeka bisa dilaksanakan di luar Kodi, kemudian juga bisa juga di luar universitas dan terkait dengan adaptasi dari ASPRO DTG sendiri mensikapi kampus Merdeka juga cukup baik ya. Jadi ini informasi yang sangat baik sebagai kami yang akan melaksanakan perubahan kurikulum untuk mahasiswa baru angkatan 2020. Jadi sambil menunggu untuk penerapan, ataupun nanti juga ada pertanyaan. Nah ini ada pertanyaan dari Pak Najib nih, ini rencana penerapan kurikulum kampus Merdeka ini apakah sudah ada rencana di Universitas Gajah Mada, Mas Alaudin? Iya, ini dari Mas Najib. Insya Allah harus ada Mas, karena dirjen diktinya dari kampus kami. Insya Allah ada, cuma memang timingnya yang kita masih belum. Rencana awal itu sebetulnya di tahun ajaran 2020 ini sebetulnya transisi ke sana karena semua kurikulum di Fakultas Teknik UGM itu berganti di 2021. Cuma memang rencana ada dimajukan ke 2020, tetapi legal akan ada di 2021. Nah sehingga memang dulu ada target, universitas itu akan mengeluarkan payung penerapan kurikulum Merdeka itu baru di bulan April-May ini. Nah ini walau alam karena kondisi, payungnya ya. Tetapi memang disarankan itu setiap prodi sudah membentuk tim kurikulum dan insya Allah di UGM juga kami dari Mas Ferian, ini motornya Mas Ferian, Mas Nukrohon dan Mbak Gayatri, ini tenaga muda, turbo semua, itu mereka sudah membuat desain kurikulum yang rencana memang mengarah kepada masa depan Merdeka tadi ya di situ. Jadi ada fleksibilitas. Nah yang kami lakukan memang adalah melakukan pemetaan dari mata kuliah yang sudah diancang oleh tim kurikulum ini yang itu bisa kita oper ke kampus lain, ke prodi lain ya misalkan. Sehingga kemudian prodi punya target membentuk kerjasama. Karena memang tadi resistensinya jelas ya. Dari hal yang sepele saja, dosen nanya, nah aku terima mahasiswa dari kampus lain, beban SPP, SKS-nya nanti gimana gitu ya. Itu kan ada hak yang harus diselesaikan memang ya di situ. Nah ini yang apa namanya, itu prodi lah memuluskan jalan itu di situ. Kenapa? Karena memang kita ada mata kuliah yang kita sudah petakan akan ditempuh di prodi lain di situ. Nah kemudian kami juga melakukan pemetaan kira-kira mana yang akan diambil berupa magang. Nah ini ya, jadi mata kuliah mana yang diambil berupa magang, entah itu di kampus lain, entah itu di industri, entah itu di lembaga penelitian seperti LIPI. Itu kami petakan dari mata kuliah yang geologi rekayasa tadi gitu ya. Kemudian kami buat aturan-aturan yang memang mendukung misalkan aturan yang tidak lagi 75% kehadiran itu harus dianulir karena nanti kasihan, tapi mereka akan mendapat pengganti ya di situ. Jadi pengganti tata muka, baik itu melalui daring online ataupun tugas, itu harus wajib diberikan dosen, tidak boleh ada yang resisten lagi ya. Karena nanti akan terhambat laju adik-adik kita ini ya ke depannya. Itu apa namanya, peta-peta itu yang sudah disusun oleh tim kami Mas Najib. Jadi insya Allah begitu nanti payungnya sudah keluar, kami sebetulnya overall sudah siap untuk maju ke sana ya di situ. Kira-kira itu Mas Najib. Mas Arudin. Iya, terima kasih Mas Arudin. Ini ada lagi, belum ada pertanyaan, terkait dengan biasa, apa namanya, kalau kita sebagai seorang jelucis Mas tadi, Mas Arudin juga menyebut saya ini jelucis 2.0 gitu kan ya. Nah dengan adanya kondisi seperti ini Mas, bagaimana kita mensikapi satu kegiatan yang harus lebih sering di lapangan dengan kondisi yang tadi Mas Arudin bilang Pak Geblok gitu lah. Ini bagaimana yang harus kita lakukan ini. Baik Mas, sebetulnya menarik Mas Thomas, kalau kita lihat itu sebetulnya machine learning itu bisa untuk geological mapping. Saya surprise gitu ya, karena sebetulnya machine learning itu very simple, itu bisa kita pakai di dalam geological mapping. Kenapa enggak kemudian kita mengintroduksi itu di kampus? Karena ini dari obrolan-obrolan dengan para kolega Mas ya, di luar negeri kan mapping itu cuma sebatas mengenalkan prinsip saja, bukan menghasilkan peta sebetulnya. Kenapa? Karena dianggap peta itu sudah selesai. Peta geologi itu dianggap sudah selesai. Jadi nanti ke depan, pemetaan itu bukan lagi orang, tapi sudah dengan drone, dengan citra satelit. Saya lihat forum Python itu kan luar biasa teman-teman adik-adik geologis itu ya, membuat machine learning di Python itu. Luar biasa sebetulnya. Justru saya rasa saya itu kalau melihat itu sudah berkurang bukan 2.0, jadi balik ke 1.0 lagi itu Mas. Jauh sekali ketinggalan. Jadi saya optimis sebetulnya. Tanpa kelapangan pun, sebetulnya adik-adik kita tetap bisa mapping. Tinggal kita mau memfasilitasi itu tidak. Ini revolusi memang ya. Betul. Tapi saya rasa revolusi ini pasti akan menuju ke sana. Tinggal kita siapkan jalannya. Iya, memang betul kita butuh. Yang tidak bisa kita ganti. Yang tidak bisa digantikan itu kan adalah sampling ya. Sampling itu wajib. Tetapi tidak ada lagi kewajiban untuk mapping. Kenapa? Karena mappingnya nanti sudah digantikan machine learning. Dari sampel-sampel yang diambil, mereka akan meng-create peta. Nah, itu. Jadi enggak lagi. Cukup sampling saja nanti create gitu ya petanya dengan machine learning. Luar biasa memang. Iya, terima kasih ini. Karena normal ini kan nanti diperkirakan masih dua tahun ya, Mas. Betul, betul. Makanya kami kan dari sisi pengelolaan departemen ini kan juga harus mempersiapkan plan A, B, dan C. Ketika memang kami tidak bisa langsung terjun di lapangan terkait dengan geological mapping yang menjadi dasar. Ini salah satu informasi yang menarik yang bisa kita dapatkan dari Mas Salahudin. Ada pertanyaan yang lain ini kepada para silahkan kalau ada yang ini memberikan pertanyaan karena sangat penting sekali bagi kita semuanya. Terutama bagi para mahasiswa dan stakeholder terkait dengan usulan kampus merdeka ini. Karena kami lihat juga cukup bagus sekali bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain, departemen yang lain, dan juga kepada institusi stakeholder lainnya. Karena kami lihat ini juga ada kebebasan. Cuman mungkin pelaksanaannya ini yang kita belum tahu ya Mas Salahudin. Terkait dengan misalkan antara universitas gitu ya. Bagaimana kadang-kadang kalau memang kita kan digadiskan bahwa PTNBH ini yang bisa melakukan untuk pertukaran gitu ya. Sehingga dengan PTNBH ini jadwalnya kan sudah pasti. Kalau lain dengan yang universitas belum PTNBH. Sehingga jadwalnya tidak seperti di PTNBH di mana satu tahun penuh itu sama. Antara asal administrasi, pengajaran, dan lain-lain itu harus selesai pada tahun yang sama. Mungkin sudah ada pembicaraan di UGM sendiri apakah sudah mulai bersiap terkait dengan pertukaran mahasiswa ataupun program magang. Karena di sana labnya juga cukup komplit gitu ya. Bisa melakukan research di lab itu. Bagaimana Mas Salahudin? Baik. Sebetulnya persiapannya itu sudah diawali dengan kuliah kredit transfer ya. CTS ya. Sudah disiapkan sebetulnya. Jadi misalkan mahasiswa dari geografi perlu lab hidro di kami itu boleh ya. Kemudian asalkan ada administrasi, ada surat, dan ada semacam statement, itu untuk transfer kredit boleh. Dan itu bisa diklaim mereka. Dan itu mudahnya mereka bisa tidak harus inline dengan kurikulum kita. Jadi ini cukup fleksibel sebetulnya. Yang penting definisi SKS mereka kan juga bisa kita terima gitu ya. Jangan sampai cuma hadir dua kali kemudian diklaim satu ini sebetulnya secara sistem itu selama kita sudah menerima sistem kredit transfer itu sebetulnya tidak ada masalah untuk komunikasi dengan prodi lain maupun dengan perguruan tinggi lain. Nah, saya ingin ini melihat masalah keselarasan waktu Mas Thomas ya. Memang saat ini itu yang mudah itu memang sesama PTNBH. Tapi kalau dilihat dari semangat as prodi tegi, harapan kami kan memang mobilitas ini juga menjangkau teman-teman prodi yang lain yang bukan PTNBH. Nah, ini memang harus didiskusikan paling tidak di level as prodi tegi, baru kemudian diwujudkan di masing-masing prodi bagaimana kesenjangan dari namanya waktu ini bisa diatasi begitu ya. Jadi, sesuatu terkorban kan hanya karena ketidakluwesan prodi itu kasihan sekali gitu ya. Tapi bukan juga memang kita harus hati-hati, bukan juga mereka jadi seenaknya gitu ya. Tapi tetap ada koridor yang harus disepakati bersama antara mahasiswa dan prodi dan antar prodi saya rasa. Saya rasa itu Mas ke depan mudah-mudahan nanti meluas ya Mas ya, bukan hanya PTNBH saja. Oke, Mas. Ini juga ada pertanyaan nih dari salah satu mahasiswa kami mengenai namanya Febri Arianto gitu ya. Ijin bertanya Bapak mengenai penerapan kampus Merdeka ini banyak sekali opsi dan pilihan yang bisa kita pilih. Terkait dengan perusahaan gitu ya, ataupun menghadapkan penelitian dan lain sebagainya, jika diterapkan di Departemen Geologi, maka kebijakan atau tipe manakah yang memungkinkan dipilih? Dan apakah hanya mengenai perusahaan yang bergerak dalam kegiatan pertambangan dan oil gas saja? Ketanyaan dari Mas Febri Arianto. Atau gimana Mas Salaudi? Siap. Terima kasih Mas Febri pertanyaan menarik ini ya. Jadi ini memang kembali kepada Diktis sudah memberikan delapan tipe pembelajaran di luar kampus. Nah sekarang apakah itu diarahkan hanya untuk yang sejenis gitu ya, artinya yang hanya bergerak di bidang geologi saja. Ini sebetulnya pilihan saja sih Mas. Jadi boleh sih mengambil misalkan kita melihat ke depan itu kesehatan akan menjadi hal penting kan? Kenapa enggak kita masuk ke geomedicine, medical geologi? Untuk itu gimana? Magang aja di farmasi. Nah itu kenapa enggak gitu ya? Kalau kita cuma lihat yang tambang, kemudian migas, itu semua orang sudah tahu gitu ya, itu sunset industry kan artinya. Nah tadi dilihat itu Mas, jadi megatrend, megatrend 2045, kemudian millennium development goal itu panduan yang menarik itu. Betul. Kira-kira itu. Jadi pilihan sih Mas, boleh di sebidang ataupun di luar bidang. Monggo itu merdeka. Merdeka. Merdeka, intinya merdeka. Ya, benar. Menarik sekali memang kampus merdeka ini juga meringankan. Sebenarnya juga kalau kita lihat ya meringankan dosen, ya memberatkan dosen karena juga produk orientasi ini yang juga harus kita, tetap kita nilai gitu ya Mas. Walaupun tidak di kampus kita, ternyata mereka juga harus tetap dalam koridor untuk pengawasan kita gitu ya. Sehingga dalam penerapan kampus merdeka ini ya tetap masih ada rambu-rambu yang harus kita kerjakan bersama ini tampaknya. Ada pertanyaan? Jadi kalau kita, mungkin tambahkan Mas. Jadi rambu-rambu tadi itu sebetulnya kalau kita lihat kan selalu ada dua simpul Mas. Simpul awal adalah mahasiswa yang akan keluar, entah itu magang, entah itu riset, entah itu kakaknya. Selalu ada proposal. Nah, proposal itu siapa yang akan membaca dan menilai? Ya dosen di Prodi. Jadi tetap ada koridor, ada kontrol sih Mas. Jadi kalau dikatakan tambah ringan, saya juga, ya tadi saya anggap enggak tambah ringan kok Mas. Betul, betul Mas, betul-betul. Ringan hanya tidak harus ke kampus, enggak bisa gitu ya, tapi pekerjaan tambah banyak. Pekerjaan tambah banyak, betul. Moga-moga. Silahkan, kalau ada yang ingin bertanya lagi terkait dengan kampus Merdeka ini, karena ini sesuatu yang perlu dicanangkan dan harus kita adaptasi, seperti yang disampaikan Mas. Kalau ada pertanyaan, jadi langsung bisa untuk videonya wajah diperlihatkan, misalkan untuk melambahkan tangan, kasih saya bisa buka suaranya. Siapa yang ingin bertanya, tidak harus diketik. Oke. Kalau terkait dengan mas Yogi. Dari mas Yogi begini ya. Nanti setelah melihat yang dari mas Yogi kan, kita bisa inline-kan nanti. Bareng-bareng ya, gitu ya. Oke. Iya, betul. Iya. Oke. Mas Salaudin, jadi mungkin juga karena belum pada melihat apa sih, bagaimana isian dari kurikulum kampus Merdeka, ini nanti kita akan lanjutkan dengan presentasi dari pemapar kita yang kedua, dari mas Yogi, namun ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Dari apa yang disampaikan Mas Salaudin, bahwa ada empat pokok kebijakan terkait dengan kampus Merdeka. Yang pertama tentang bisa pembukaan program jenis baru, kemudian sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudian juga ada terkait dengan perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum, kemudian juga hak belajar yang berada di luar prodi, yang ini akan nanti terkait dengan kurikulum, administrasi, kolaborasi, setakal, kemudian bagaimana mensikapi dengan kampus terbuka ini, eka-kamus Merdeka ini, bahwa dua semester di luar kampus, dari satu semester di luar prodi, dalam PT, kemudian juga mengakomodasi hak belajar di luar PT itu sendiri, dan kita menyadari dengan kampus Merdeka ini, maka kurikulum juga lebih fleksibel dan adaptif. Kemudian dari sisi Asproditeki sendiri, mensikapi kampus Merdeka ini, bahwa adaptasi terkait dengan topik kurikulum Merdeka, ada beberapa pembagian yang terkait dengan inti, pendukung, kemudian juga terkait dengan ilmu alam dasar, kalau kita lihat matematika, kemudian fisika, kimia, biologi, maupun geoinformasi, kemudian dari sisi ilmu geologi, kemudian geologi rekayasa, kemudian juga ada desain rekayasa, serta humaniora, ini adalah yang disampaikan oleh Bapak Salahuddin, dari UGM, terkait dengan kampus Merdeka, dari sisi pandangan Asproditeki. Terima kasih atas pemamparan yang sangat bagus sekali, Mas Salahuddin, nanti kita masih ada waktu berdiskusi, terkait dengan kurikulum kampus Merdeka ini, setelah ada presentasi dari presenter yang kedua dari kami, mengucapkan terima kasih Mas Salahuddin, dan nanti tetap join untuk diskusi dengan presenter yang kedua, supaya kita lebih mendapatkan gambaran yang lebih banyak, terkait dengan kampus Merdeka di Departemen Teknik Geologi, terima kasih, Mas Tomas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.